Pemisah saat ini saya sudah ditemani oleh komentator kita yaitu Kirogo Sejati Baik Kirogo ini tim sedang mengambil sosok gaib yang ada di dalam rumah Ibu Sintawati Tepatnya ada di ruangan atas ya Nah bisa dijelaskan nih Mas Ropo Dari yang saya lihat lewat mata batin saya Mereka sedang melakukan aksi penarikan ya Dari sosok makhluk yang berupa Bentuk potongan tubuh manusia Itu bentuknya tinggi, berbulu dan hanya potongan kaki saja yang kita lihat ada di sini Awas masanda Nah ini dari yang saya lihat Pak Hariri Ini dua sosok gaib ya Apa aja nih Mas? Dari yang saya lihat Pak Hariri sedang menggiring sosok kaki tanpa badan ya Mas tunggu sebentar ya Jangan ini Yang saya lihat Ini pendidikan dulu pak Bisa dijelaskan. Siapa nama Anda? Siut. 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 Coba ada yang berlaku. Gak apa-apa ya. Suut. Suut ya. Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama di sini? Ya. Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama di sini? Ibu Sinta mungkin ada yang ditanyakan, Ibu Sinta silahkan. Silahkan. Ini salah satu sosok yang ada di ruang atas ya. Kisuut namanya. Kisuut. Ini susah ngomongnya. Assalamualaikum, Ki. Assalamualaikum, Ki. Dari mana, Ki? Dari mana asalnya, Ki Suut? Keberadanya di sini? Sejak kapan? Dari sini. Sudah lama, Ki? Sudah lama. Sudah lama, sebelum saya pindah? Sebelum saya pindah, Ki? Ini agak susah, karena dia biasa menampakkan tiga ke bawah ya. Jadi dia... Jadi badan yang atasnya tidak terlihat ya, Pak? Atasnya bisa, sebenarnya bisa nampak juga. Cuma mungkin ada sesuatu, dia punya ilmu apa dulu ya. Kodam-kodam ilmu apa. Jadi dia kelihatan. Kami pindahkan saja. Karena nampaknya dia... Kalau menampakkan, bukan muncul. Dia akan menakutkan. Ke Suut pindah ya. Di tempat yang lain yang lebih aman. Kami pindahkan di tempat yang nyaman. Kami dari Ibu Buruhandu akan memindahkan ke Suut. Mungkin akan lebih baik tempat jadi tempat ini. Ini udah gak layak lagi buat ke Suut tempatnya. Ke Suut ya. Silahkan pilih di tempat yang nyaman. Aki, kami mohon ya, Aki ya. Kami punya anak. Oh, tenang di sini teman. Tenang lagi. Kami dari tim Pemburuhandu akan bertanggung jawab untuk menempatkan Kisuut di tempat yang lebih baik. Pak Ustaz, dilihat ke lukisan dulu, Pak? Kami mau lihat sosok Kisuut seperti ini, kan? Gambarnya coba dilihat ya. Ya, menampakannya seperti ini, Aki ya. Coba Kisuut, lihat sosoknya. Ya. Coba kami ingin tahu kenapa, kalau menampakkan, cuma kelihatan pinggang ke bawah saja. Kisuut. Di mana bagian kepalanya, Kisuut? Berarti di mana? Kenapa Kisuut cuma hanya menampakkan bagian pinggang ke bawah, tidak pernah menampakkan bagian atasnya? Apakah dulunya pernah dikirim orang, disuruh orang atau datang sendiri ke sini? Suruh kirim orang. Ya. Baik, kalau gitu Kisuut. Sekarang dengan aman sangat, kami mohon Kisuut untuk pindah dari tempat ini. Ya. Tolong bantu kami ya. Harus. Tolong Kisuut, tidak usah melawan ya. Masukkan sarapan, Masukkan petang, Masukkan petang Tengok. Tengok! 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 Astaghfirullahaladzim. Tengok bapak ya. oleh nesimu bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati mas Arief, bagaimana mas? keadaannya sudah tidak apa-apa? bagaimana mas? keadaannya? apa sih mas yang dirasakan pada saat sosok ibu itu masuk ke tubuh mas Arief? Rasanya kalah berat Nah itu tidak terasa apa-apa lagi Saat ini begitu sadar Capek aja ya mas Percaya ya mas ya dengan adanya sosok gaib ya mas ya Baik terima kasih banyak ya mas Arief Setelah menjadi peserta medianisasi kita pada malam hari ini Ya pemirsa demikianlah proses medianisasi yang pertama Alhamdulillah telah selesai dilakukan Dan selanjutnya tim akan melakukan perburuan yang pertama Yang akan dipandu oleh rekan saya Diana Indrani Tentunya setelah jeda iklan berikut ini